Pada acara perayaan menjelang akhir tahun, penggunaan lilin begitu melekat. Kali ini kami akan memperlihatkan apa yang disebut dengan api lompat. Pada dasarnya, api dapat menyala karena tiga hal, yaitu sumber panas, bahan bakar, dan oksigen. Dalam percobaan ini, sumber panas adalah korek api. Bahan bakarnya adalah lilin, sedangkan oksigen diperoleh dari udara sekitar. Setelah beberapa waktu dibakar, sebagian lilin menguap dalam bentuk asap. Jadi ketika lilin dimatikan, lalu sentuhkan api ke asap, maka sumbu lilin kembali menyala. Karena pada asap masih terdapat uap lilin yang berfungsi sebagai bahan bakar. Dengan kata lain, lilin yang sudah mati masih dapat menyala hanya dengan bantuan oksigen dan percikan api. Maka lebih berhati-hatilah dalam perayaan yang menggunakan lilin.